Oke, selamat malam semuanya. Suara saya cukup jelas? Malam, Miss. Oke. Cukup jelas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Sembari menunggu teman-teman yang lain ikut bergabung, mungkin masih mencoba karena meeting ID-nya kali ini berbeda. Kita lanjutkan saja ke materi yang terakhir. Terakhir kemarin sama Sir Arya kita bahas grammar ya, MOT Tenses ya. Oke. Supaya kondusif, teman-teman mohon tolong matikan dulu mikrofonnya, nanti kalau memang mau diskusi atau mau tanya, boleh ntar langsung nyalain saja ya. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Oke, saya share screen ya. melanjutkan materi minggu lalu tentang Tenses. Oke, sudah muncul? Teman-teman sudah muncul semua screen ya? Sudah, Miss. Sudah. Oke, kemarin teman-teman sudah belajar mengenai Tenses untuk yang simple dan progresif, baik untuk present maupun past tense. Kemudian, sorry. Teman-teman juga sudah belajar tentang perfect, tapi kemarin baru belajar present perfect. Oleh karena itu, hari ini kita akan masuk ke present perfect progressive dan past tense-nya. Oke. Oke, saya langsung lanjut saja ya teman-teman, sebentar ada yang sesuai masuk. Oke. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, selamat datang. So, sekarang kita akan masuk ke present perfect progressive. Kemarin teman-teman sudah belajar sampai present perfect tense. Aku agak review dulu sedikit ya, biar lebih connect dengan pembelajaran pekan lalu. Oke, ini untuk simple present tense. Digunakan untuk menjelaskan kejadian yang rutin dan menjelaskan pengamatan atau pengetahuan umum. Contohnya untuk kejadian rutin, I walk to school every day. Contoh untuk menjelaskan pengamatan, the sky is blue. Dan strukturnya adalah subject, kemudian ditambah verb satu, baru dilanjutkan objek atau keterangan. Itu untuk simple present tense. Sekarang untuk present progressive-nya, digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung. Misalnya saat ini, we are having a tuple class using Zoom, gitu misalnya. Denti is studying English via conference call right now, yang sedang berlangsung ya. Atau kejadian yang akan datang, tapi sifatnya hampir pasti atau pasti. Misalnya, I am going to the airport tonight at 10 p.m. Strukturnya adalah subject, kemudian to be, to be-nya bisa is, are, atau am, tergantung subject-nya apa. Dan kemudian menggunakan verb ing. Oke, sampai sini masih ingat ya? Teman-teman? Oke, saya lanjut. Kemudian kemarin teman-teman juga sudah belajar tentang simple past sama past progressive-nya. Untuk simple past, menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Misalnya, Miss Novia Miss Novia ate nasi goreng atau fried rice this afternoon. Tadi siang, Miss Novia makan nasi goreng. Misalnya seperti itu. Jadi kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Strukturnya sederhana, subject, kemudian verb dua, dan object atau keterangan. Itu simple past tense. Selanjutnya ada past progressive atau continuous. Ini menjelaskan sama kejadian di masa lampau juga, tapi dia ada jangka waktunya. Misalnya, kemarin sudah dicatasi contoh sama Sir Arya, Zulfika was writing his assignment for three hours non-stop. Jadi kejadiannya di masa lampau, sudah lewat, tapi ada keterangan durasi waktunya. Selama apa. Jadi, kalau dalam Indonesia sedang, tapi di masa lampau. Gitu ya. Itu kemarin juga sudah. Terus sudah belajar tentang present perfect tense. Jadi, kalau present perfect tense, jadi kalau present perfect tense, ada tiga fungsi utamanya. Yang pertama, menjelaskan pengalaman. Misalnya, I have traveled to Bali twice. Saya sudah ke Bali dua kali. Jadi, setelahnya kemudian, atau menjelaskan kejadian masih lampau yang terjadi lebih dari satu kali. Itu yang tadi ya. Kemudian yang terakhir, menjelaskan kejadian masih lampau yang masih berlangsung sampai saat ini. Misalnya, have studied in the class since afternoon. Jadi, sudah terjadi sampai sekarang masih berlangsung. Strukturnya adalah subject, kemudian have atau has, kemudian verb tiga. Kemudian, present perfect tense ini juga bisa kita gunakan dengan for, yang artinya durasinya. Misalnya, for three hours, untuk tiga jam, atau for five years. Jadi, bicara tentang durasi waktunya. Atau, menggunakan since, yang artinya sejak. Oke, untuk materi minggu lalu sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke materi yang baru. Kalau mau tanya silahkan unmute ya. Ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjut ke materi yang baru. Pause. Oke. Oke. Sekarang saya lanjut ke, kemarin sudah present perfect tense. Sekarang ada yang namanya present perfect continuous atau progressive. Nah, ini sama kita menjelaskan kejadian di masa lampau yang masih berlangsung sekarang. Jadi, fungsinya sama seperti present perfect tense yang ketiga ini. Menjelaskan kejadian masa lampau yang masih berlangsung sekarang. Bedanya apa? Bedanya dia pada strukturnya aja sih. fungsinya sama. Cuma ini lebih menjelas, lebih memberikan sense tentang progressive-nya atau tentang waktunya. Gitu ya. Misalnya, contohnya ya, kalau pakai present perfect, saya bisa tulis ini, I have lived in Jakarta for five years. Saya sudah tinggal di Jakarta selama lima tahun. Saya juga bisa bilangnya gini, I have been living in Jakarta for five years. Dari lima tahun yang lalu sampai sekarang, saya masih tinggal di Jakarta. Gitu. Bedanya di strukturnya, artinya sama, penggunaannya juga fungsinya sama. Memang strukturnya sedikit berbeda. Jadi, kita menggunakan subjek, kemudian have atau has. Have atau has ini kalau kita bicara dalam konteks perfect, artinya sudah ya. Been, ini sebenarnya bentuk verb tiga. Jadi, kan kalau misalnya kemarin kita present perfect tense, kan kita pakai verb subject, kemudian have sama have, kemudian verb tiga. Ya kan? Nah, kali ini kita pakai verb tiga, tapi verb tiganya to be. Jadi, kalau misalnya present progressive, kan kita ada is, are, dan am, ya. Kalau past progressive, kita punya to be-nya itu was atau were. Nah, kalau verb tiga dari bentuk, dari to be itu been. Jadi, sudah tidak melihat lagi subjeknya apa, semuanya been. Mau, I have been, she has been, he has been, semuanya pakai been. Kemudian, karena to be, sama seperti progressive yang lainnya, kita menggunakan verb ing. Kemudian, pelengkapnya, objek atau komplementnya. jadi, ini ya, I have been living in Jakarta for five years. Oke, contoh lain, supaya lebih, jelas lagi, misalnya, we have, been, studying, we have been studying in the class for 15 minutes, misalnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita pakenya, have been studying. Jadi, have atau has, kemudian to be-nya been, baru pakai verb ing. Oke, untuk present, perfect tense, sama present perfect progressive, ada pertanyaan dulu? Saya mau lihat dulu ada. Berikut beberapa informasi untuk present, sorry, saya mau lihat ini dulu, latihannya. present perfect, present perfect progressive, oke. Oke, enggak ada. Oke, kita langsung lanjut saja ke past perfect ya. Jadi, tadi kita sudah belajar present perfect, sama present perfect progressive. Sekarang, kita bahas tentang past perfect. jadi kalau past perfect, itu kita gunakan, ini, oke, kita gunakan untuk suatu kejadian di masa lampau, yang terjadi. Jadi, ada dua kejadian. Ada kejadian pertama, dan ada kejadian kedua. Oke, kita lihat di sini ya. Apa yang ini? Sorry. Wait, wait a moment. Wait, wait. misalnya di sini, ada dua kejadian di masa lampau. Ada kejadian pertama, dan ada kejadian kedua. Dua-duanya di masa lampau. Misalnya, kemarin, John ke, ke toko, abis ke toko, dia pulang ke rumah. Tapi sama-sama kemarin. Nah, untuk menjelaskan kejadian yang pertamanya, yang duluan, kita menggunakan past perfect. kejadian keduanya, kita menggunakan simple past aja, biasa. Contoh ya, biar semakin jelas. Misalnya, John had gone to the store before he went home. Jadi, dia pergi ke toko dulu, baru dia pulang. Nah, kejadian yang pertama, pergi ke toko-nya, kita menggunakan past perfect. Kejadian keduanya, baru menggunakan simple past. Oke, contoh lagi, misalnya, Jack told us yesterday that he had visited Singapore in 2018. jadi, kemarin, Jack bilang kalau dia sudah pernah ke Singapura tahun 2018. Berarti kan, kejadian yang pertamanya, kejadian yang mana? Yesterday. Yesterday. Ya, yesterday, si Jack bilang ke kita bahwa dia sudah ke Singapura. Nah, kejadian yang pertama, dia bilang ke kita dulu, atau dia ke Singapura dulu? Yang duluan, kejadiannya yang mana? Yang kemarin, yang kejadian kemarin. Yesterday. Yesterday itu, keterangan waktunya kemarin, kemarin, si Jack cerita nih. Cerita. Si Jack itu, sudah pernah ke Singapura. Ya kan? Berarti ada dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah, Jack cerita ke kita. Told us. Kejadian yang kedua adalah, dia ke Singapura. Yang mana duluan nih, kejadiannya? Kalau dilihat dari waktunya, yang terjadi duluan. Cerita. Cerita, cerita. Cerita apa? Jadi, cerita dia ke Singapura. Berarti dia sudah ke Singapura duluan, kan? Iya. Iya. Berarti yang ke Singapura duluan itu, itu yang kita pakaiin pas, perfect. Yang dia ceritanya, itu kita pakaiin simple pas. Contoh lain ya, kita biar lebih ngerti lagi. Misalnya, misalnya, misalnya saya mandi dulu, sebelum saya pergi ke pasar, tadi pagi. Jadi, tadi pagi saya ke pasar, tapi sebelum ke pasar, saya mandi dulu. Mandi dulu. Berarti kejadian yang pertama adalah yang mandi. Mandi dulu. Kejadian yang kedua adalah ke pasar. Pasar. Kejadian yang pertama, itu kita pakai pas, pas, perfect. Kejadian yang keduanya, baru pakai simple pas. Kita tuliskan yuk. Jadinya, I had taken a bath before I went to the market. Oke. I had taken a bath ini kejadian yang pertamanya. kemudian, I went to ini kejadian yang keduanya. Yang kejadian keduanya, kita pakai simple pas. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Oke, ada nggak? saya lanjutkan ya, kalau gitu. Oke, teman-teman yuk kita fokus dulu, lanjutin. Oke, selanjutnya fungsi yang kedua sama, menjelaskan kejadian di masa lalu, tapi ada dua kejadian. Dan yang kedua, ada jangka waktunya. Misalnya, ada kejadian yang ada jangka waktunya di masa lampau, tapi kemudian berhenti karena kejadian lain. Misalnya, contoh ya, misalnya, I had lived in Bandung for five years before I moved to Jakarta. Saya sudah tinggal di Bandung lima tahun sebelum akhirnya saya pindah ke Jakarta. Sekarang saya tinggalnya di mana? Jakarta. Betul, di Jakarta. Pindah ke Jakartanya di masa lampau, kan? Yes. Ya, pindah ke Jakartanya di masa lampau. Dan sebelum pindah ke Jakarta itu, dia di Bandung. Jadi, ini menjelaskan kejadian sebelum suatu kejadian lain di masa lampau. Contohnya gitu. Oke, penggunaannya sudah ngerti? Past perfect itu gimana? Kalau ada dua kejadian di masa lampau, kejadian yang dulu, lebih dulu dari segi waktu itu pakai past perfect. Ya. Strukturnya, subject, kemudian pakai head. Head ini adalah bentuk past dari have atau has. Kalau present kan kita pakainya have atau has. Untuk past kita pakai had. Sudah, biasa diikuti oleh verb 3, kemudian object atau complement-nya. Ini ada, saya jelaskan ini ya, kurvanya ya. Jadi, ini di present, ini kemudian di masa lampau ada dua kejadian. Kejadian pertama, kejadian kedua. Kejadian yang pertama kita gunakan past perfect, kejadian kedua kita gunakan simple past. Sama, kita bisa juga, sama kayak present perfect, kita juga bisa menggunakan past perfect dengan before, sebelum, atau after, sesudah. Biasanya pakai ini sih. Kayak tadi kan, udah ya, misalnya, I had taken a bath before I went to the market, gitu contohnya. Atau, kita balik nih, pakai after misalnya. Contoh ya, kita balik ya, yang ini. Kalau kita balik, jadinya gimana? After, setelah saya mandi, gitu kan ya, saya pergi ke pasar. After I had taken a bath, I went to the market. Eh, sorry. I had taken-nya, ini yang pas perfect. I went to the market-nya yang simple pass. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Kalau ada, boleh langsung ditanya. Oke, saya lanjut ke past perfect progressive. Sama, menjelaskan kejadian yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu di masa lampau. Sebenarnya sama sih, sama fungsi yang kedua ini. Sama, sama yang ini persis fungsinya. Cuman beda di struktur aja. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi ininya, apa namanya? Waktunya, ini ada present di sini, pas di sini. Ini kejadian pertama, ini kejadian kedua. Nah, tapi kejadian pertamanya berlangsung selama ini. Jadi, apa, ada keterangan waktunya, ada jangka waktunya. Misalnya, kayak tadi ya, I had lived in Bandung for five years before I moved to Jakarta. Kita bisa ngomong, artinya sama, tapi kita ngomongnya, I had been living in Bandung for five years before I moved to Jakarta. Artinya sama persis. Nah, kemudian strukturnya adalah subject, I had perfect, mengindikasikan perfect, been, to be, mengindikasikan progressive atau continuous, kemudian verb-ing. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita latihan nih. Oke, kita latihan aja ya, langsung ya. Oke, coba kita sekarang bandingkan antara past perfect sama simple past. Yang number exercise sembilan ini. Kelihatan semua soalnya? Belum ada, Miss. Belum? Belum. Sorry, saya coba ya. The policeman right there. Oke, ini kelihatan? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya? I see, Miss. Oke, sip. Sekarang pertanyaannya nih, pakai past perfect atau simple past. Ingat, past perfect itu berarti kejadian yang duluan. Simple past baru kejadian setelahnya ya. Oke, nomor satu. The policeman read the suspect his right after he ini ini menggunakan kata yang ada di dalam kurung ini ya. Berarti tinggal diganti aja nih. Kira-kira ini pakai past perfect atau pakai simple past-nya? Pakai perfect-nya. Oke, perfect tadi structure-nya apa? Oke, perfect pasti selalu ada had ya. Pas perfect ya. He had arrested. Verb tiga dari arrest, arrested ya. Sip, lanjut. after John his clothes, he began to study. Berarti pakai apanya nih? Pakai past perfect atau simple past di sini? Setelah setelah John mencuci bajunya, dia belajar. Berarti yang kejadian yang duluan apa? Cuci bajunya atau belajarnya? saya ulangi ya. Setelah John uci baju, dia dia belajar. Berarti kejadian yang pertamanya adalah cuci bajunya ya. Berarti cuci bajunya kita pakai tensers apa nih? Yang duluan? Kita pakai past perfect buat kejadian yang duluan. head wash. Iya, betul. Head wash. Verb tiga dari wash, wash tinggal tambahin id aja. Oke, lanjut ya. Bisa lanjut? Oke. Oke. George wait for one hour before the bus camp. dia menunggu selama satu jam sebelum busnya tiba. Berarti kejadian yang duluan yang mana? Menunggu, menunggu. Menunggunya, betul. Berarti menunggunya kita pakai past perfect. Yuk, past perfect biasa. Had wait. Verb tiganya apa? Weighted. Weighted. selanjutnya. Maria entered the university after she had graduated from the community college. Maria masuk ke kampung. Mami? Maria masuk ke universitas setelah dia lulus dari community college. berarti kalau universitas itu kejadian pertama atau kejadian kedua? Betul, kejadian kedua. Berarti kalau kejadian kedua kita pakai pence yang simple saja, mbak. Has been. Kita kan lagi past perfect atau simple past. Kejadian yang pertama pasti pakai past perfect, kejadian yang kedua pasti pakai simple past. Simple past. Simple past means. berarti ini kita pakai simple past ya. Oke, yes, yes. Berarti Maria answered. Maria answered. Gak perlu had. Oh. Karena kejadian kedua, simple past saja. Simple past itu seakhirnya langsung verb dua. Langsung verb. Oh. Oke, oke. Oke. Saya catat dulu, Miss. Saya catat. Ya. Oke, nanti insya Allah nanti setelah ini selesai, nanti PPT yang tadi yang dibahas tekan lalu sama ser area sama yang barusan saya bahas akan saya kirimkan ke grup ya. Oke, kemudian yang kelima, nomor lima. Jenet mencuci pipet setelah menyelesaikan eksperimen. Berarti mencuci pipet itu kejadian pertama atau kejadian kedua? Kedua. Kedua. Karena kejadian kedua berarti kita pakai TPP yang apa? Kedua. Kedua. Malah baru buka. Kedua pakainya pas perfect. Pas simple. Ah, ya. Simple. Simple, ya. Simple, fast. Simple, fast, ya. Oke. Berarti wash it. Wash it. Wash it. Wash it. Wash it. Apa ya? Ya, wash. Benar. Wash it doang, ya? Ya, pakai tambahin ID aja. Oke, oke. Oke, kemudian nomor six. Jane send a letter to her university after she receive her scholarship check. Ada after di situ. Berarti menerima scholarship check-nya itu kejadian pertama atau kejadian kedua? Kejadian pertama. Kejadian pertama. Kejadian pertama. Berarti kejadian pertama kita pakai tensus apa? Pakai heads. Pakai heads. Betul. Head. Rece. Berarti ada receive? Head. Receive. Receive. Oke. Mana? Chat, ya? Ini ada yang chat. Kita lanjut, ya. Oke, lanjut, Ben. After the stewardess. Ada yang chat, ya? Oke. Oke. Number seven. Setelah after the stewardesses had served lunch to the passenger, they sit down. Setelah pramugari menyajikan makan siang, mereka duduk. Berarti mereka duduk kejadian pertama atau kejadian kedua? Kedua, betul. Kejadian kedua berarti kita pakai tensus yang mana? pas simple. Pas simple. Kalau pas simple nggak mungkin ada ing, ya. Pas simple itu kita pakai verb dua aja. Verb dua dari sit? Ada yang tahu? Sit. sat. 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 Sorry, saya tadi salah pronounce. Sat. Oke. Sat down. Ya, sat down. nomor eight. The car flipped ten times before it landed on its roof. Mobilnya berguling-guling sepuluh kali sebelum mendarat di atapnya. Berarti berguling-guling sepuluh kalinya itu kejadian pertama atau kedua? Pertama. Pertama, betul. Berarti kita pakai tensus apa? Head. Ya, pas perfect pakai head. Head. Flip. Verb dua-nya effort tiganya. Sorry, apa? Oh, betul. Gak kelihatan. Flip. 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 Flip up. Tinggal tambah ED aja. Flip. Ya. Tinggal tambah ED aja belakangnya. Oke. Oke, next, Miss. Next, ya. Ya. We corrected our papers after we take the quiz. kita mengoreksi paper kita setelah kita apa, mengerjakan quiz. Berarti mengerjakan quiz itu kejadian yang pertama atau yang kedua? Pertama. Pertama, betul. Pertama, Miss. Kita pakai tensus apa? Head. Ya, yang ada head-nya. Perfect, ya. Head apa nih? Take. Take itu perpujiannya apa? Second. Second. Second, Miss. Taken. Ya, taken. Taken. Lo salah. Ya, sorry. Tidak keren. Oke, second, ya. Next, Miss. Next, ya. Terakhir. John live in Miami for one year when his parents came to visit. John tinggal di Miami setahun ketika orang tuanya mengunjungi. Berarti kejadian yang pertama, eh, sorry. John tinggal di Miami. John Miami itu kedua. John Miami pertama. Tadi, ya, ya. John live in Miami adalah kejadian yang pertama. Tadi, berkali-kali aku dengar pakai ink, ya. Kalau pakai ink boleh ya, Mbak, ya. Tapi, berarti pakai head in tapi karena di sini kita tugasnya adalah past perfect atau simple past. Kita pakai past perfect aja. kok bisa? Kok bisa gitu, Miss? Emang bisa diganti, ya, Miss? Bisa. Jadi, kan tadi saya jelaskan lagi, ya. Ulangnya, ya. Sorry. Mungkin bisa di-mute dulu biar saya bisa jelasin ulang. Oke, oke. Ini saya close dulu, ya. Oke. Tadi jadi gini. Yo. Ininya kebawa. Sorry. saya hapus dulu. Oke. Benjor, usuh nih, benjor. Oke, jadi gini. Kalau tadi kan past perfect, itu kan gunanya sama, menjelaskan kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain di masa lampau. Itu yang pertama. kedua, menjelaskan kejadian yang berlangsung sama sebelum kejadian yang lain, tapi ada jangka waktunya. Nah, kalau kita ngomongin kejadian pertamanya ada jangka waktunya, kita boleh pakai past perfect aja atau pakai past perfect continuous yang pakai had been verb ink itu, mas. Jadi, ada dua opsi. Nah, sebenarnya boleh pakai yang progresif tadi, tapi kan kita sekarang lagi bahasnya past perfect atau simple past. Jadi, fokus ke simple past atau past perfect aja. Yang progresif itu fungsinya sama kayak simple past yang kedua. Eh, sama kayak past perfect yang kedua fungsi yang ini. ya. Oke, cukup jelas penjelasannya Mas Subhan? Cukup jelas Miss, tapi artinya tetap sama ya? Artinya tetap sama. Oh, iya. Tapi kita ngomongin jangka waktu di sini ya. Jadi, kalau ada jangka waktunya kita boleh pakai past perfect aja atau past perfect progresif. Oke. Oke, untuk time shift udah semuanya khusus untuk delapan ini. Kita udah belajar simple, kita udah belajar progresif, kita udah belajar perfect, kita juga udah belajar perfect progresif, baik di skema present maupun di skema past. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup topik tense ini? nggak ada. Selanjutnya, saya mau istirahat dulu dari grammar, kita masuk ke listening ya. Oke, oke. masuk ke listening ya. Oke, listening. Dua minggu yang lalu kita sudah bahas listening, tapi kita fokus ke skill 1 sampai skill 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke skill selanjutnya, yaitu menangkap informasi mengenai siapa, apa, dan di mana. Jadi, ketika di listening part 1 ini, berusaha untuk menangkap siapa ngomong apa, dan di mana. Gitu ya. Contoh, di sini ada soalnya gini. can you tell me what assignment I miss when I was absent from your class? Bisakah kamu kasih tahu aku apa yang saya ketinggalan ketika saya absent dari kelas Anda? Gitu ya. Kemudian jawab, you miss one homework assignment and a quiz. Kamu ketinggalan satu tugas di rumah, satu PR, dan quiz. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa laki-laki itu? A teacher. Gurunya berarti kan, a teacher. Betul. Jadi, kita coba untuk menangkap informasi siapa, apa, dan di mana. Biasanya keluar ketika lagi listening part 1. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang kedua ya. Are you going to read those books here in the library? Apakah kamu akan baca buku-buku itu di perpustakaan? Mungkin dia jawab, I think I would rather check them out now and take them home. Pertanyaannya adalah, what will the man probably do next? Pertanyaannya apa? signalnya error dikit, Miss. Ya, enggak apa-apa. Coba ya. Are you going to read those books here in the library? Apakah kamu akan baca buku-buku ini di sini, di perpustakaan? I think I'd rather check them out now and take them home. Berarti bakal dibaca di library enggak? Enggak, karena bakal dibawa pulang ya. Jadi jawabannya yang mana? Air, air, air. Tidak, eh, apa cu? Salah, iya. Bu, bu, log, log, konsong. Apa sih? Yang B itu, Miss? Yang D, go to the circulation desk. Jadi circulation desk itu lo tempat buat pinjem punggungnya, Iya. Benar enggak? Benar, benar. Oke, buat yang belum mau nanya, boleh tolong di-mute dulu ya. Biar lebih tenang suasananya. Kalau mau ngomong, boleh di-unmute. Sit. Oke, saya lanjut ya. Kemudian, tadi kita udah bahas siapa, di mana, eh, siapa, apa, dan sekarang di mananya. Contoh ya. Are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? Apakah kamu mau nyemplung ke air atau kamu mau apa namanya, berbaring di pasir gitu ya. I think I need to put on some suntan lotion. Sepertinya saya akan menggunakan sunscreen ya, sunblock gitu. Berarti kira-kira ini di mana nih kejadiannya? Pantai. Beach. Pantai, betul. At the beach ya. Pantai, Miss. Betul. At the beach. sinyalnya nih. Oke, sip. Alaskan baik. Jadi gitu ya pertanyaannya ya. Apa, eh, siapa, apa yang akan dilakukan, kemudian terakhir, di mana kejadiannya kira-kira. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry. Kita lanjut ke listeningnya. Ini dulu deh sebelumnya. exercise exercise for I'd like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? Berarti perempuannya ini siapa? bank teller ya. Apa? Iya, betul. Bank teller. Karena dia nanya, si laki-lakinya kan bilang ke dia mau deposit check ini. Mau cashback atau mau dapat cash apa enggak gitu. Ibti dia teller. Betul, yang B. Bank teller. Number two ya. Have you deposited your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. Apakah kamu sudah mendepositkan paycheck kamu, gaji kamu? Belum, tapi itu ada di daftar saya selanjutnya. Berarti habis ini kira-kira ngapain? Go to a bank. Go to a bank. Ngapain? karena dia mau go to a bank karena dia mau nyairin paycheck-nya. Selanjutnya, number three. Did you get the bread, eggs, and milk? Now we need to stand in line at the check-out counter. Berarti kira-kira di mana nih ngobrolnya? Ini market. minimarket. Yang mana nih? Oh, in a market. Ya, in a market di pasar. Oke, kita sekarang lanjut dengan listening benerannya ya. Wait a moment. Saya puterin dulu. Oh, sorry. satu-satu ya nanti. sorry, sorry, salah. 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 kayaknya ada suara di belakangnya, tapi tolong diabaikan aja ya. Fokus ke suara yang beratnya aja. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis and we can work together. Where does this conversation probably take place? kira-kira di mana conversation-nya? In a photograph studio. Studio. Photographer studio. Jawabannya yang B, in biology laboratory, karena dia lagi bahas photosynthesis. saya coba ulang lagi ya, takutnya ada yang nggak dapat ulangi ya. Oh, nggak jalan. Oh, I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis. We are conducting the experiment on photosynthesis ya. No.2 ya. This is flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. who is the man? Siapa laki-lakinya? He is a pilot, betul. This is apa tadi ya? Flight blah-blah-blah requesting to land. Gitu ya. Berarti dia pilot. Berarti itu kira-kira komunikasi antara pilot sama petugas di ATC-nya mungkin ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kalau nggak baikannya suara belakangnya saya juga baru tahu ada suara belakang. Penampakan, Bu. Nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Kita kerjakan sampai nomor 5 aja. Kita kerjakan sampai nomor 5 aja. I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Nomor 3. Close the dishes for us as long as possible. Oke. Oke. Kita coba ulangi lagi ya. ya. Put them off as long as possible. Semi-se. Kita ulangi lagi ya. berarti dia nunggu. Dia nggak mau langsung diajalah ngerjainnya. gitu lah. Iya, benar. Saya amit ya. Wait until later. Yang D. Wait until later. Oh. Tengah rasanya. Gitu ya. Nanti aja lah. Selama mungkin nantilah. Nantilah gitu lah ya. Ngomongnya seolah-olah kayak gitu. Oke. Nomor 4. What will the man probably do? Sorry, ini masih nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 ya. Dapat? A restaurant. A restaurant, iya. Karena ngasih tips gitu ya. Oke. Mas Subhan udah dapet atau mau butuh diulangi lagi? Saya butuh ulang, Miss. Ulang kadang-kadang. Ulang ya. Nomor 4. Berapa tips yang harus saya tinggalkan? Oh, 1 dolar cukup. Servis makan malam tidak bagus. Jadi, laki-lakinya tuh nanya gini, Mas. How much tips should I leave? Saya harus ngasih berapa buat tipsnya. Terus katanya, Oh, 1 dolar is banyak gitu. It's much gitu ya. The meal service is not really good. The meal service is not really good. Berarti kan ngomongin meal, ngomongin makanan, berarti di restoran. Di restoran. Ya. Iya, iya. Oke. Oke. Sekarang nomor 5. 5, ya. Amaya. Number 5. Yes, ya, number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need... ...them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Dapat? A. 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 Number 5. B. B. A shoe repair person. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi ya. Baru saya mau sebut, Miss. Mami. Oke, tenang dulu. Teman-teman, tolong tenang dulu sebentar. Sepatu. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? That should be fixed by then, gitu ya. Jadi kayak, bisa nggak saya dapetin sepatu saya hari Selasa, kalau nggak salah? Saya butuh untuk pesta nanti malamnya. Oh, ya, bisa. Ya. Yang B. A shoe repair person. Oke, kita lanjut ya. Ke skill selanjutnya. Kadang, oh ini mungkin teman-teman belum nyampe sih, cuman yaudah, oke. Listen for who and what in passive. Ingat passive, sorry. Sebelum kita masuk, aku mau kenalin dulu kalau passive tuh gini ya. Coba tambahan aja ya. Passive, sorry. Oke, kalau pasif itu sama kalau dalam bahasa Indonesia itu kan misalnya kita bilang... Miss, izin ke WC. Yang, silahkan. Jadi kalau misalnya kita ngomong, kalau misalnya aktif, sebelum saya masuk ke listeningnya, ini karena kebetulan bahasa aktif ya, kalau aktif itu kan misalnya saya ngomong I, misalnya Andy write the letter gitu ya. Andy menulis surat. Atau kalau misalnya dalam bentuk simple, saya coba ya dalam bentuk semuanya, simple present misalnya. Andi write the letter, kemudian present continuous misalnya. Jadi, Andy is writing the letter. Terus, saya geser dulu sebentar. Terus, kalau misalnya dia present perfect, itu dia Andy has written the letter. Kalau yang terakhir, present perfect continuous misalnya ya. Andy has been writing the letter. Oke, gitu ya. Ini saya yang present aja ya. Kalau yang pass berarti gampang tinggal diganti. Misalnya yang passnya di sini, saya ganti lagi di sini ya. Andy wrote the letter pakai verb 2 sebelum saya masuk ke listeningnya. Kemudian past continuous-nya misalnya, jadinya Andy was writing the letter gitu. Terus, past perfect-nya jadinya Andy had written the letter. Kemudian, past perfect continuous-nya Andy had been writing the letter. Oke, ini semuanya dalam bentuk kalimat aktif. Andi menulis surat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah menjadi bentuk pasif? Oke, bentuk pasifnya adalah seperti ini. Kita ganti si the letter-nya jadi di depan. Gini. Sekarang saya bentuk pasifnya ya. Kalau pasifnya jadinya gini. The letter is written by Andy. Perhatikan yang saya bold ya. Is written by Andy. Kemudian present continuous-nya berarti... Kemudian present continuous-nya berarti... The letter has been written by Andy. Kalau yang ini the letter... Has been written by Andy. Cuma biasanya jarang sih pakai yang bentuk perfect. Perfect progressive. Oke, gini ya. Ini selanjutnya yang buat pas-nya sama. Tapi perhatikan strukturnya. Strukturnya kalau misalnya pasif itu adalah ada to be. Strukturnya adalah objek atau objeknya di sini berubah jadi subjek pasif. Kemudian to be. Berarti bisa is atau are atau am. Tapi am jarang. Plus verb 3. Jadi kalau ada pasif itu bentuk strukturnya seperti ini. Object, to be. Kemudian verb 3. The letter is written by Andy. Surat itu ditulis oleh Andy. The letter is being written by Andy. Surat itu sedang ditulis oleh Andy. Present perfect. The letter has been written by Andy. Surat itu sudah ditulis oleh Andy. The letter has been written by Andy. Sudah sedang ditulis oleh Andy. Sudah sedang ditulis selama 5 menit. Misalnya si Andy kan nulisnya 5 menit. Tapi yang mau saya tegankan adalah strukturnya yaitu objek plus to be plus verb 3. Nanti akan ada keterangan lebih lanjut tentang ini. Dan sekarang saya masuk lagi, balik lagi ke listeningnya ya. Untuk pasif ada pertanyaan dulu. Oke, mudah-mudahan tidak ada ya. Saya lanjut ke mana tadi? Oh, this one. Oke. Sekarang kita harus perhatikan tentang siapa dan apa yang dilakukan dalam pasif. Misalnya, Did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Yes, she did. Yeah. She got a new checking account. Dia membuat, ya, bikin akun cek yang baru, gitu. Artinya apa? Kata-katanya ini jawabannya digunakan pakai bahasa pasif. A new checking account was opened. Gitu. Kita coba latihan ya. Kita lanjutkan. Misalnya, Alice needs to pay her tuition today. Alice perlu untuk membayar uang kuliahnya, uang pendaftaran kuliahnya hari ini, gitu. But her tuition has already been paid. Has already been paid. Ini artinya, sudah dibayar. What does the man imply? Artinya apa? Oke, nomor satu jawabannya apa? Nomor satu. Nomor satu. Alice needs to pay her tuition today. Alice perlu bayar uang kuliahnya hari ini. Terus kata laki-lakinya, tapi uang kuliahnya sudah dibayar. But her tuition has already been paid. Jawabannya apa? What does the man imply? C. C, betul. Alice has already paid her fees. Jadi, Alice sudah bayar uang kuliahnya. Gitu. Gitu ya. Saya lanjutkan. Have you been taking good care of the lawn? I watered it only this morning. Lawn ini artinya kayak rumput. Apakah sudah dirawat rumputnya? Have you been taking good care of the lawn? I watered it only this morning. Saya sudah menyiram ya tadi pagi. Jawabannya yang mana? What does the woman mean? Yang A, B, C atau D? Any idea? Anything. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, jawabannya yang C ya. The lawn has already been watered today. Rumputnya sudah disiram hari ini. Oke, did you hear the news about the child who was lost in the park? Apakah kamu mendengar berita tentang anak yang hilang di taman? Misalnya, ya. Dan aku dengar, I heard that she was just found. She was just found, pasif. Artinya, dia sudah ketemu. She was just found. Oke, artinya, what does the woman mean? A, B, C, R, D? Yang E ya. Someone located the girl. Ada yang menemukan lokasi si perempuan itu di mana? Gitu. Oke, kita coba ya. Yang... Atau, sorry, ini saya pending dulu aja deh. Nanti next meeting kita bahas tentang pasif. Nanti kita ulangi latihan ini lagi ya. Yahoo. Iya. Oke. Oke. Saya lanjut ke skill selanjutnya aja. Saya lanjut ke skill selanjutnya. Perhatikan. Di mood. Karena yang tadi itu pasif. Sementara teman-teman belum belajar dalam tentang pasif. Jadi, saya skip dulu. Nanti ketika sudah belajar pasif, saya akan kembali ke materi yang tadi. Sekarang skill yang selanjutnya. Perhatikan siapa dan apa, tapi yang nounnya... Di mood, di mood. Oke. Misalnya, kalau ada lebih dari satu noun di proses listening ini, kadang kita tuh suka bingung. Ini ngacu ke yang mana ya, gitu. Jadi, coba kita lihat ya. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Apakah kamu tahu siapa yang di band sekarang? Ku dengar Mara menggantikan Robert di band. Berarti artinya apa tentang band tersebut? Yang A, B, C, atau D? Anyone? Anyone? Ada yang tahu jawaban ini? Ada dua, ada Mara, ada yang ngomongin Mara, ada yang Robert. I heard that Mara replaced Robert in the band. Ku dengar Mara menggantikan Robert in the band. Artinya apa maksudnya si perempuan itu? D. Yang D, betul. Mara took Robert's place in the band. Artinya Mara mengambil tempatnya Robert atau menggantikan Robert di band itu. Oke, saya lanjut ya. Untuk skill no.6 ini. Kita colokan deh. Oke, no.1. Kenapa Bill tidak bekerja minggu ini? Dokternya membuat dia mengambil seminggu libur gitu ya. What does the woman mean? Kita ada, nounnya ada dokternya dan ada si Bill. Jadi kita mulai memperhatikan kalau ada lebih dari satu subjek atau lebih dari satu objek gitu. Yang mana sih sebenarnya yang dimaksud di pertanyaan ini gitu. Why is Bill not at work at this week? His doctor made him take a new week off. Yang C, Miss. Bill was mad. Tidak ada keterangan tentang mad. Mad itu kan kesal ya. Bill kesal ketika dokternya libur gitu. Yang disuruh libur itu Bill apa dokternya? Bill. Bill disuruh libur sama dokternya kan? Bill. Ya, berarti bukan yang C karena kalau yang C ini dokternya yang libur. Terus Bill-nya kesal. Gitu ya. Jadi jawabannya justru yang D. B. Oh, D. D. D atau D? D. D, ya. Bill took a vacation. Bill libur on his doctor's order berdasarkan perintah dari dokternya. Kalau the doctor told Bill, kalau yang B ini dokternya bilang ke Bill bahwa dia tidak terlalu lemah untuk bekerja sehingga boleh kerja. Berarti tidak sesuai ya dengan konteksnya ya. Dokternya bilang ya tidak terlalu lemah untuk bekerja jadi bisa kerja gitu. Padahal justru disuruh liburan. Disuruh libur maksudnya, bukan liburan. Ya, istirahat karena sakit mungkin ya, karena kan dokter. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Kenapa Paul pulang ke rumah ini? Kenapa Paul pulang ke rumah ini? Dia pulang ke Ferman untuk perkahwinan. Dia pulang ke Ferman untuk menghadiri pernikahan. Sisternya. Yang nikah berarti Paul apa saudaranya? Saudaranya. Saudaranya, betul. Berarti jawabannya yang mana? Yang A, B, C atau D? Paul, sister. B. B. Oke, baca kalimatnya sampai yang utuh. Sampai utuh ya, baca kalimatnya. Paul is getting married this summer, benar apa enggak? No. Yang A, enggak benar karena yang nikah bukan Paul ya, tapi sisternya. Yang B, Paul, sister is returning from Ferman to get married, benar atau salah? Betul. Oke, yang return ke Ferman itu sisternya atau Paulnya? Paul. Paulnya. Jadi, kenapa Paul pulang? Karena dia pulang ke Ferman. Maaf. Ya, betul. Yang C. 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 Ya, Paul will be there when his sister gets married this summer. Jadi, Paul tuh pulang buat menghadiri pernikahan si saudaranya. Kalau yang D, Paul sister is coming to his wedding to Ferman, salah ya. Karena kan yang nikah justru Paul sister. Terus si Paulnya itu ngedatengin saudaranya itu. Oke, paham sampai sini atau ada pertanyaan? Oke. Oke, lanjut ya. Siap. Did you hear that John uncle's dad, apakah kamu dengar kabar bahwa omnya si John meninggal? Ya, dan John was named beneficiary in his uncle's will. Dan John was named beneficiary tuh kayak si John tuh dapet warisan lah gitu. Berarti yang meninggal itu siapa? Uncle John. Uncle-nya si John ya? Uncle. Uncle John. Uncle John. Uncle John. Uncle John. Terus, saya nggak tahu begitu. Terus si John-nya? John knows that his uncle will come to the benefit. Nggak, karena kan. John knows that uncle will come to the benefit. Di. John's uncle gave him a benefit name. Beneficial name. Oke. Kalau beneficial name itu konteksnya tidak sesuai sih, karena maksudnya beneficiary. Itu dia dapat warisan. Konteksnya John's name beneficiary itu adalah si John dapat warisan. Jadi, yang benar adalah yang A. John receive an inheritance. Selepet, mendapatkan. Selepet, selepet. Selepet, betul. An inheritance itu warisan. when his uncle died. Masih itu ya, masih merabai ya kata-katanya ya. Nggak apa-apa, kita coba lagi ya di eksersis selanjutnya. Karena emang kadang-kadang di tuver itu kita pakai kata-kata yang kadang memang kita nggak biasa pakai di kehidupan sehari-hari. Atau kadang memang pakai kata lain, kita tahu nih misalnya inheritance itu artinya warisan. Tapi, was name beneficiary itu artinya warisan itu kita nggak tahu. Kadang-kadang memang kayak gitu. Tapi yaudah, kuncinya ya practice, practice, and practice. Kita coba latihan lagi yang tuver exercise 6 ini ya. Oke, mana? Sebentar. Salah. Kita kerjakan sampai nomor 4 aja, nanti kita lanjut balik lagi ke struktur ya. Perhatikan siapa mengerjakan apa. Nomor 1, ada yang dapat jawabannya? B Ya, betul. Yang C. Kita coba ulangi lagi ya, biar sama-sama dapet semuanya. Jadi, si penumpangnya itu nyuruh si taxi drivernya nunggu. Nunggu. Yang C ya, jadi yang nunggu itu adalah si cab drivernya. Cab driver. Nomor 2. What does the woman mean? Sorry ya. Nomor 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great. And I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Siapa Jane? Yang sedang sakit hati ya? Bukan, bukan. Play the harp. Main harpa. Jane gave a harp. Jane gave a harp. Ray. Sita. B or D ya? Last night. Ya. B. Betul. Tadi pertanyaan satu lagi siapa tadi? Ada yang nanya B or apa? Biar saya jelaskan kenapa bukan yang satunya lagi. Tadi B or apa tadi? Tadi kayaknya ada yang nanya. C or D jawabannya. Oh, C or D ya. Jane was playing hard while she was hurt. Tidak ada yang bicara tentang hurt ya. Tapi hurt. Bukan hurt yang tersakiti. Tapi hurt yang mendengar. Harpa. Kita ulangi lagi ya. Nomor 2. Did you go to the concert last night? Did you go to the concert last night? Kata lagi-laginya. Dateng ke konsernya semalam. Yes, it was great. Ya, keren. And I got to hear Jane play the harp. And I got to hear the Jane, eh, Jane play the harp. Dan aku jadinya bisa mendengar Jane memainkan harpa. Gitu. Oke, dapet semuanya. Kenapa jawabannya B? Halo. Oke ya, kita lanjut ya. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Maaf ya, recording-nya. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Ada yang dapet? Nomor 3. The babysitter went to bed quite early. Oke, selanjutnya. Babysitter ya, sorry. Ini bukan babysitter. Babysitter. Oke, bukan itu jawabannya. Kita ulangi lagi dari awal. Kita dengerin sama-sama ya. Babysitter met their bed after the children got up. Number 3. Did the children like the new babysitter? Did the children like the new babysitter? Apakah anak-anak suka babysitter yang baru? Not really, because she made them go to bed early. Not really, because she made them go to bed early. Gak juga, karena si babysitternya itu nyuruh mereka, anak-anaknya, tidur lebih cepat. C, ya? C. Bukan yang C. Made the bed itu artinya ini loh. Made the bed itu artinya beresin kasur. Jadi bukan yang... Oh, beresin mati tidur ya. Oke. Jawabannya yang... B. Yang B. Yang B. B. Children were forced to go to bed early. Jadi, anak-anak dipaksa atau terpaksa tidur lebih awal. Jadi, anak-anaknya itu yang disuruh tidur lebih awal. Oke? Dapat? Kenapa bukan yang D, tidak ada informasi tentang babysitternya, gimana, tidurnya, kapan, gak ada ngomongin itu? Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Kalau gak ada... Lanjut, Miss. Sip. Number 4. What does the man mean? Maaf, ini masih number 3. Number 4. Number 4. Why is that man throwing the ball so carefully? He's tossing. Ya. Sorry, sorry. Molek. What does the woman say about the father and son? Number 4. A being. Si. The ball is being tossed into the air by the boy. Oke, si ya jawabannya ya. The ball is being tossed into the air by the boy. Artinya, bolanya dilempar ke udara sama anak kecilnya. Jawabannya bukan yang ini. Kenapa? Yuk kita ulang lagi di awal. Kenapa sih orang itu melempar bolanya hati-hati banget? Why is the man? Berarti the man-nya itu kan laki-laki dewasa. Selanjutnya. He's tossing the ball to his young son. He is tossing the ball to the younger son. B jawabannya ya. B, ya. The boy is receiving the ball from his dad. Jadi, bapaknya tuh lagi mukul bola. Terus mukulnya hati-hati banget. Karena mukulnya ke anaknya. Jadi, anaknya itu yang bakal nerima bola dari ayahnya. Yang B ya. Tadi, udah dapet ya akhirnya ya yang B. Oke, sampai sekarang. Oke. Sampai sini, listening saya cukupkan dulu. Kira-kira untuk listening ini biasanya teman-teman kesulitannya apa? Ya, dengerinnya ya? Suka. Lebih ke artikulasi itunya sih kadang-kadang. Oke. Ngomongnya kecepatan juga kadang ya? Iya. Sebenarnya memang speed mereka memang seperti itu speednya. Cuman ini kayaknya sih harusnya bisa lebih baik ya. Karena kan ini kayak audionya lagi kurang bagus gitu. Dan agak kresak-kresak. Mudah-mudahan kalau misalnya real testnya itu suaranya lebih jernih sih biasanya. Mudah-mudahan ketika lebih jernih itu lebih bisa nangkep. Kayak tadi, hear apa hurt apa hard padahal apa hard hati gitu ya. Ada banyak kata-kata yang mirip-mirip kadang-kadang. Dan yang mirip-miripnya itu keluar di jawabannya gitu. Memang itu perlu dilatih sih. Makanya kita juga sering latihan listening. Maksudnya supaya bisa ngasah Lampuan listening dari sisi Dengar pronunciation yang mirip-mirip. Oke. Saya mau masuk sedikit lagi ke tenses. Saya lupa kemarin sepertinya Sir Arya belum bahas. Saya juga belum bahas tentang tenses. Kemarin kita kan ngomongin Udah simple semua tenses ya. Nah, ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing gitu ya. Di strukturnya. Nah, verb 1 itu yang mana, verb 2 itu yang mana. Ini nanti aku kasih kok tenang aja. Verb 3 yang mana, terus verb ing itu yang mana. Ini aku jelasin ya. Jadi, verb 1 adalah bentuk paling dasar. Ini verb 1. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan ya? Ini aku coba sambil annotate ya. Oke, ini yang. Sorry. Yang simple present tense ini kita kan pakai verb 1. Ini loh yang dimaksud verb 1. Yang dipakai di simple present tense. Kayak bentuk paling dasar. Bentuk paling dasar ini artinya apa? Kalau teman-teman cari kata ini di kamus, teman-teman akan tahu artinya. Akan dapetin artinya. Itu bakal sesuai dengan tulisan ini di kamus. Kalau teman-teman pengen cari tahu arti suatu kata, cari dari bentuk simple present tense ya. Kalau pakai kamus yang buku ya, tapi kalau saya pakai kamus yang elektronik sih, kayaknya udah bisa semuanya. Simple past tense ini adalah verb 2. Ini adalah verb 2. Yang dipakainya past simple past tense. Past participle ini adalah verb 3. Yang biasa kita pakai untuk perfect. Perfect present, perfect past, present perfect continuous, past perfect continuous, itu semuanya apa? Kayak verb 3 ini. Kemudian present participle itu ada yang verb ink. Yang dimaksud verb ink. Nah, ini daftar kata ini adalah daftar yang, sorry, 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 salah, salah, salah. Oke, daftar yang irregular. Jadi kalau misalnya kita bicara bentuk perubahan transis, bentuk perubahan verb gitu ya. Sorry saya, bentar. Ini selalu ada yang regular sama yang irregular. Misalnya ada regular sama yang irregular ya. Kalau yang regular ini gampang. Kita ingatnya, misalnya, apa ya, misalnya, walk. Verb satunya dia walk. Verb 2-nya tinggal tambahin id. Verb 3-nya sama, juga tinggal tambahin id. Kemudian verb ink ya, kalau verb ink sama lah ya, semuanya tinggal tambahin ink, jadi walking. Ini yang regular. Secara umum tuh, bahasa Inggris itu tesisnya, eh, perubahan kata kerjanya gini, walk, 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 walking. Jadi pakai tambahin id aja. Tapi, ada yang irregular. Artinya, verb 1, verb 2, verb 3-nya itu bisa jadi beda-beda semua. Atau, apa itu doang sih yang beda. Tapi yang jelas, tidak dengan menambahkan id di sini. Jadi, kalau misalnya, tadi ya, yang irregular misalnya, verb 1-nya itu sit, verb 2-nya, bukan sit-it ya, bukan sit-it, tapi verb 2-nya adalah set. Gitu. Verb 3-nya sit itu, kalau nggak salah, set juga deh. Verb ink-nya ya, fit, sit-in. Gitu ya. Jadi, untuk yang irregular, jadi perubahan bentuknya itu, perubahan kata verb 1, verb 2, verb 3-nya, bisa jadi beda-beda. Contoh nih ya, tadi coba, yang sit mana ya, saya mau masukkan. Ada nggak sit? Ya, sit, set, set. Perubahan katanya gitu. Contoh lagi yang sering keluar itu, begin, 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 begin. Terus, bring, proud, proud. Beda kan semuanya? By, both. Kemudian, drink, drank, drunk. Do, did, done. Jadi, perubahannya itu, tidak regular gitu ya. Jadi, kalau teman-teman biasa, bekerja dengan kata-kata ini, lama-lama akhirnya, tahu nih, oh, kalau, find itu, verb 2-nya bukan, find it, tapi, found. Gitu. Ini caranya, tidak ada cara lain, selain get used to it, terbiasa. kalau ngafalin, saya kurang setuju ya, karena kalau ngafalin, lama-lama lupa, tapi kalau sering latihan, sering ketemu kata-kata itu, lama-lama, sekarang nggak langsung, kita ingat gitu, tanpa harus diafalin. Jadi, do more practice. Selain ini, nggak usah pusing, tinggal tambahin idi, verb 2-3-nya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? terkait verb 1, verb 2, verb 3, yang digunakan saat, bikin struktur kalimat, menggunakan term sesuai yang kemarin diajarkan. No? Oke, saya lanjut ya. Bahas materi selanjutnya. Masih ada 30 menit, saya mau bahas tentang conjunction. Nis? Ya? Mau izin, saya mau kerja malam. Oh iya, silakan. Silakan Pak, iya. Sari nggak kedengeran. Oke, lanjut ya, saya mau bahas tentang conjunction. Jadi, duplikat. Oke, saya bahas tentang conjunction dulu. Oke, jadi conjunction ini sama kayak bahasa Indonesia, kita tuh bisa menggabungkan dua kalimat. Dua kalimat dalam bahasa Inggris, gitu ya. Dua kalimat sederhana. Contoh, saya langsung kasih contoh aja. Misalnya, I like I like candy I like coklat, gitu. Kan dua kalimat ya. Ini kalimat dasar ya. I itu sebagai subjek, like itu predikat, candy objeknya. Atau, I like coklat. Sama, ini struktur bahasa yang sederhana terdiri dari satu subjek dan satu predikat. ini kita sebut namanya independent clause. Artinya kalimat ini bisa berdiri sendiri. I like candy, I like coklat. Masing-masing bisa berdiri sendiri dan memiliki makna yang utuh. Bermakna, gitu ya. Nah, ini bisa kita gabungkan kan ya. Jadi, kayak sama kayak bahasa Indonesia, I like candy and coklat, misalnya. I like candy and coklat. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, dulu kita nyebutnya adalah kalimat majemuk setara. Jadi, sama-sama independen, kemudian dihubungkan dengan kata hubung. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih cara menggabungkan kalimat setara ini dalam bahasa Inggris. Kita menggunakan yang namanya coordinating conjunction. Jadi, ini conjunction yang kita gunakan untuk menggabungkan kalimat. Sesuai dengan fungsinya ya. Misalnya, ini ada for and, nor, but, or, yet, sama so. Arti, supaya gampang, ini biasanya kita nyingkatnya jadi fanboys. Jadi, ini nih. Fanboys. For and, apa tuh, nor, but, or, yet, so. Itu fanboys ya. Nah, untuk yang for, itu biasanya kita pakai untuk menjelaskan alasan, sebab, atau tujuan. Misalnya, contohnya, I cannot go outside for I have to study. Saya tidak bisa keluar rumah karena saya harus belajar. gitu, contohnya. Atau contoh lain misalnya, I apa ya, didn't go to I didn't go to school yesterday for I was sick. Sama kayak because artinya. Saya tidak pergi sekolah kemarin karena saya sakit. Gitu. Ada pertanyaan untuk for? Jadi, mirip-mirip kayak because ya. Mirip kayak because. Ada pertanyaan untuk for? Kalau nggak ada, saya lanjut. And? Kalau and ini artinya done. Biasa untuk menambahkan satu hal ke hal lain. Misalnya, tadi ya, misalnya, I like candy, I like cakes and chocolate. Misalnya. Saya suka kue dan coklat. Oke, and ini kita menggabungkan noun. Tapi kita juga bisa menggabungkan orang. Misalnya, misalnya, my family and I, gitu ya. Keluarga ku dan aku went to the zoo last week. Bisa kayak gini contohnya. And. Kemudian yang ketiga, nor. Nor itu artinya nggak dua-duanya. Misalnya, apa ya, I love I love books, nor movie, gitu. Oke. artinya, artinya nggak suka buku dan nggak suka film. Saya kurang yakin, terus saya make sure lagi ya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor empat, but. But itu artinya tapi. Biasa menunjukkan keadaan yang kontras. Misalnya, I I don't have money, but I go shopping. Saya nggak punya uang, tapi saya belanja. yet. Atau or, misalnya, I will pick the chocolate or strawberry. saya akan ambil yang coklat atau yang strawberry. Atau, artinya, untuk ya or. Yang yet, artinya mirip sama but, menunjukkan keadaan kontras. Saya nggak kasih contoh lagi, karena sudah dikasih contoh yang di but-nya. Kemudian, yang terakhir adalah so. So, ini menunjukkan dampak atau but, therefore, atau juga kayak thus, oleh karena itu, sehingga, itu pakenya so, misalnya, I didn't sleep last night. So, I am sleepy today. Saya semalam nggak tidur, sehingga sekarang saya ngantuk. contohnya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini, apa namanya, rangkumannya, kayak, for and nor, but or yet. Sorry, yang nor ini bagus nih, I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. Saya tidak berharap anak-anak itu kasar, tapi saya juga nggak berharap, eh, dan saya juga nggak berharap untuk diabaikan, gitu, cara penggunaan not. Ada pertanyaan nggak sampai sini? mungkin teman-teman satu-satu ya, Mas Dulfikan, Mas Tekar, Mas Susi, Mbak Mutiara, Mas Dodi, Mas Adam, Mas Cecep, Mas Egi, ya, tolong masing-masing bikin satu kalimat dari tujuh, tujuh conjunction ini. Bebas apa? bebas, mau pakai conjunction yang mana. Boleh ya, bikin kalimatnya ya. Nanti di-store sekarang langsung. Langsung bikin sekarang, nanti kita langsung bahas kalimatnya, benar apa salah. Sekarang, Miss? iya, langsung sekarang. I was feeling sleepy. Ah, ngantuk ya. Oh, itu bukan contoh ya? Masih tahu ya? Masih tahu ya? Iya, sekarang kita langsung kerjain sekarang. Oh, gitu. Sekarang sudah bikin kalimat. Bikin, langsung dikopas aja di chat kita ya. Kan kita ada fitur chat nih. Chat mana ya? Tes. Silahkan bikin kalimat ya. Bikin kalimat menggunakan onjong fanboys dan kirimkan ke sini. Kirimkan ke chatroom ya. Ya. Sorry, yang tadi dong. Layar yang tadi. Yang ini? Yang ini? Oh, iya, ya. Aku masukin yang satu. Bukan yang ini, yang tadi. Ya. Oke. Oke, thank you. Jadi, saya ulangi ya. Kalau for itu menunjukkan sebab atau tujuan, kalau and itu biasa, nambahin informasi. Nor itu menunjukkan negative expression. But untuk kontras. or untuk menunjukkan opsi. Yet untuk menunjukkan kontras juga sama kayak but. Yang terakhir, so, menunjukkan dampak dari suatu peristiwa. Sekarang tugasnya, bikin satu kalimat dari salah satu aja fanboys yang di sini dan kirim ke group chat kita sekarang. Jadi, tunggu ya. 2 menit aja. 24.2 nanti kita lanjut. 2 menit. Kalau hampir sama dengan contoh exemplenya boleh. Gak apa-apa. Yang penting akhirnya bisa aplikasiin langsung aja. Oke, aku bahas dulu nih. Dikopas aja mbak ke chat groupnya. To open an account for honorariums must be at the bank BJB. Oke, aku bahas ya. Dari CCP. Oke, disini ada satu kekurangannya yaitu tidak ada subjeknya. Oke. Mungkin bisa kayak gini. You need to go to BJB bank so you can open a honorariums so you can open a new honorariums account. Ya. Katanya gini ya. Reading. yang pas cecep ini yang kalimatnya tidak ada subjeknya dan for for disini fungsinya bukan sebagai conjunction untuk menggabungkan kalimat tapi lebih ke untuk yang sederhana untuk untuk makan untuk suatu tujuan yang bukan merupakan kalimat. Jadi misalnya aku ganti jadi gini you need to go to BJB bank so you can. Jadi kamu perlu pergi ke bank BJB sehingga kamu bisa membuka new honorarium account. Gitu ya mas cecep ada pertanyaan? Mbak Susi ya. I was feeling I was feeling gak pake S atau bisa juga pake simple pas aja mbak I soalnya kan tidak tidak ada info jangka waktunya ya. Biasanya kalau misalnya buat yang was feeling yang pake progressive gitu biasanya ada jangka waktunya kalau kalau pake progressive misalnya I felt hungry so I made myself so I made a fried rice fried rice inget rice itu uncountable jadi tidak bisa pake artikel E jadi gini aja ya I felt hungry so I made fried rice ini juga bisa cuman I was hungry hungry sorry so I made fried rice oke ada pertanyaan Mbak Susi cukup ya selanjutnya Mbak Sekar I will go I will saya ekopas aja sorry I will go reading or I will go sleeping simple ya oke terus Mas Egi I will go working or I will go shopping boleh sama gak sih cuman ganti camping jadi shopping tapi ya oke lah kemudian yang terakhir he went to library for he read some books ya dia pergi ke perpustakaan supaya dia bisa membaca buku gitu ya iya ya bagus enggak he went to library for he read some books oke gak ada revisi dari aku udah cukup bener miss bener jadi fungsinya udah fungsinya udah dapet semuanya ya teman-teman ya pakai conjunction yang tadi sekarang ada latihan lagi nih dari saya oke terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi oke sekarang ada contoh disini pilih kalau apa namanya conjunction yang tepat apa contoh nomor satu my favorite dessert include cookies cake n 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 I wanted to spend my entire summer reading books but but I had to get but saya pengennya ini kontras ya, saya pengennya si liburan ini baca buku aja tapi saya harus cari kerja gitu, number three I finish my homework my mom let me go outside but my mom let me go outside ya kok konteks konteksnya gini, saya selesai menyelesaikan PR, saya sudah menyelesaikan PR and my mom so jadi saya sudah selesai ini kejadian PR makanya ibu saya ngebolehin saya main keluar gitu ya, jadi jadi oke, number four I could not play outside number four pake apa? because because ya, because atau berarti kita pakenya four ya karena pakenya pakenya four I do not play outside for I had to study for a test oke, number five I want to eat at the new Chicago New York New York New York New York New York or at a steakhouse or at a steakhouse oke number six I have no money but but I keep shopping tapi konteks ya number seven I have neither done the dishes or nor nor karena neither nor oke, nanti saya akan bahas lebih lanjut di correlative conjunction saya gak pernah ngerjain apa, nyuci piring atau nyuci baju itu artinya we should bring either pizza cake to the party or cake cake to the party ya oke neither dan nor ini harus dipakai neither harus sepaket sama nor kemudian either harus dipakai sepaket sama or nah ini yang sepaket-sepaket sepasang-sepasang yang harus bareng-bareng terus ini kita sebut sebagai correlative conjunction oke sekarang kita masuk ke correlative conjunction correlative conjunction itu tadi ya conjunction yang harus dipakai bareng-bareng contohnya both and artinya menyatakan keduanya we will have both the cheesecake and the chocolate cake berarti kita akan makan cheesecake dan juga chocolate cake dua-duanya both perhatikan peletakannya both the cheesecake and the chocolate cake ini ya itu yang both and sekarang ada yang either or either or seperti yang dicontoh sebelumnya itu artinya adalah salah satunya aja misalnya either John or David must go to the shore jadi kalau enggak John ya David salah satu aja kemudian just as bla 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 so bla 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 itu artinya kayak menunjukkan suatu kesamaan misalnya kalau dalam resonation mungkin lebih kayak gini ya sebagaimana bla 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 ini juga bla 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 misalnya just as I love films so does my brother love sport sama sebagaimana saya suka film kakak saya juga suka olahraga gitu jadi terpasang just as bla 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 so bla 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 oke ada pertanyaan kalau enggak ada saya lanjut kalau yang contoh ketiga itu kayak sebenarnya kayak kayak apa kayak misalnya itu kan yang satu suka film dan saudara saya suka olahraga kayak enggak berkaitan maksudnya kayak enggak berkaitan tapi ini menunjukkan bahwa sukanya itu sama maksudnya kayak sama-sama suka kayak sebagaimana misalnya gini saya sukanya film kemudian kakak saya sukanya olahraga tapi misalnya saya tuh ngefans banget sama film nah kakak saya juga kayak gitu sama olahraga paham enggak jadi kesamaan dari segi behaviornya ya 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 paham misalnya kesamaan kesukaannya aja gitu ya sama-sama suka tapi beda beda objek bisa jadi tapi lebih ke apa ya ya kayak behaviornya tuh mirip contoh lagi contoh lain ya saya coba contoh lain just as I hate homework gitu ya so does my brother saya bikinnya sama ya hate 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 course misalnya nah saya tuh sebel apa namanya dikasih PR saya sebel sama PR sebelnya saya itu sama kayak kalau kakak saya tuh sebel kalau disuruh ngerjain pekerjaan rumah gitu dapet maknanya enggak mas ya paham jadi kalau dalam bahasa Indonesia lebih cocok pakai kayak sebagaimana saya sebagaimana blablabla begitu juga ya seperti bisa berarti seperti itu jadi menunjukkan sesuatu yang similar kondisi yang similar oke kemudian selanjutnya neither nor menyatakan tidak keduanya kayak yang contoh sebelumnya neither Tom nor Anna has passed the test artinya Tom enggak lulus Anna juga enggak lulus tidak keduanya kemudian selanjutnya not only but also itu lebih kayak menambahkan informasi penting kayak misalnya tidak hanya tetapi juga persis seperti bahasa Indonesia yang tidak hanya tetapi juga tidak hanya saya suka Ben ini tapi juga pernah nonton dua kali contoh lain misalnya not only that I will pay you back but also I have I will give you cashback aja lah ya yang ngetrade not only that I will give you cashback but also I have an interesting offer gak hanya ngasih cashback tapi akan ada gak hanya ngasih cashback tapi juga akan ada voucher gitu not only that I will give you cashback but also I have an interesting voucher gitu misalnya terus terakhir belum belum terakhir whether or menyatakan dua buah opsi misalnya I don't know whether Anna likes this blue scarf or the red one saya gak tahu apakah Anna suka yang biru atau yang merah jadi kayak lebih ke apakah ini atau ini gitu dari sini sampai sini ada pertanyaan dulu gak gak ada oke oke kalau gak ada kita yang ini aku cepet aja deh gak apa-apa jangan di skip sayang no sooner than yang ini cenderung jarang keluar tapi it's nice to know this no sooner than kayak dua kejadian yang berlangsung hampir bersamaan atau berdekatan waktunya gitu ya misalnya baru aja eh kejadian ini contoh ya no sooner had I left the house then it started to rain kayak baru aja pergi dari rumah terus hujan gitu kemudian yang hardly when juga sama I hard hardly sat down for dinner when the phone rang baru aja duduk eh teleponnya udah nyala kemudian if then tapi if then disini bukan if yang conditional tapi lebih bukan yang if pengandaian maksudnya kayak misalnya if jika apa maka apa if Tina is not sorry kalau Tina gak merasa bersalah then I don't need to talk to her ya aku gak mau ngomong sama dia gitu kalau rather than ini menyatakan preference she'd rather play the drums than sing ya mendingan main drum daripada nyanyi oke sampai sini ada pertanyaan gak lanjut mis lanjut ya kita lanjut latihan saya geser dulu oke oke ini isi kata apa namanya yang kosongnya dengan conjunction yang tepat ini perhatikan ini korelatif jadi biasanya sudah ada temannya duluan di kalimatnya contoh ya I have both respect pasangannya both and and oke kemudian number two it will rain either today or or tomorrow or ya ada either kalau hujan yang gak hari ini ya besok gitu kemudian he is neither mad nor nor dia gak marah dan gak ya mad sama upset sama-sama marah sih cuma mad lebih marah lagi number four i do not know whether he has been he has seen the movie before whether or not saya gak tahu apakah dia sudah nonton filmnya atau belum or oke number five we not only dress up for the holiday bus but but also tetapi jadi tidak hanya kita apa memakai kostum untuk holiday tapi juga mendekorasi sekolah gitu ya pasangannya ya kemudian the crowd was both large and and excited penumpang apa namanya pengunjungnya banyak dan dan excited we should either walk quickly or or take the bus kita perlu jalan cep lebih cepat atau naik bis ini kalau kita gak jalan cepat ya kita naik bis gitu pilih salah satu ya kalau itu artinya number eight i don't know whether i want to study spanish or or russian ya betul but my uncle and 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 my my cousin live in new york number ten neither my brother nor nor my sister nor to the game oke oke untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ada pertanyaan dulu gak sebelum saya tutup sesinya cukup miss cukup ya terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir pekan ini saya gak kasih PR dulu jadi kita sudah bahas apa aja pertama kita udah review thesis yang dibahas minggu lalu sama serarya kemudian ngelengkapi dengan alhamdulillah perfect continuous dan past perfect terus kita juga belajar listening sedikit tadi tentang fokus kepada apa siapa dimana terus juga siapa yang melakukan apa untuk yang pasif saya bahas next meeting mungkin kemudian kita bahas tentang regular sama irregular verb yang digunakan di thesis itu mana yang regular mana yang irregular kalau yang regular tinggal kita tambahin id kalau irregular ada daftarnya lihat di situ dan latihan banyak supaya makin familiar dengan penggunaan kata-katanya terus terakhir kita bahas tentang conjunction ada conjunction yang kita bahas tentang menggabungkan kalimat yang setara tapi ada yang berdiri sendiri yaitu fanboys sama korelatif conjunction yang dia harus dipakai berpasangan dari saya cukup kalau ada kurang-kurang saya mohon maaf terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung malam ini sampai ketemu di pertemuan Tufo selanjutnya sama-sama terima kasih kembali see you see you semuanya terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih